Intro Pep Guardiola tidak menang Mau lepas Stefan Ortega ke Bayern Munchen Kami butuh Rencana Bayern Munchen mendatangkan keeper kedua Meja Sar City, Stefan Ortega Tampaknya bakal sulit terwujud Josep Guardiola melarang hal tersebut terjadi Munchen saat ini dalam situasi mendesak Untuk mencari keeper baru Manuel Neuer Yang harusnya pulih di awal musim 2023-2024 Ternyata absen lebih lama Keeper yang awalnya ingin didatangkan oleh Munchen Adalah Kepa Ariza Balaga Sayangnya keeper Chelsea itu Lebih memilih bergabung dengan Real Madrid Itulah kenapa kini Munchen mengalihkan Sasarannya pada Ortega Harapannya keeper berusia 30 tahun itu Bisa didatangkan dengan cepat dan murah Ketertarikan Munchen ditanggapi langsung oleh Guardiola Sekalipun status Ortega Hanya sebagai keeper kedua Kualitas dan kehadirannya tetap diperlukan Kami butuh dia Kalau kami kehilangan Ortega 2 pekan Sebelum bursa transfer ditutup Itu artinya kami harus segera mencari keeper baru Dan itu bukanlah hal yang mudah Sama sekali tidak mudah Jadi kami menginginkannya bertahan Akan jadi masalah kalau sampai kehilangan dia Itu karena kualitas yang dimilikinya Saat saya pertama melihatnya Saya pikir dia adalah keeper yang kami butuhkan Dia dulu bermain untuk tim yang Degradasi dari Bundesliga Suatu hari saya bilang Wah keeper bagus ini Dia banyak melakukan penyelamatan Jelas kami tidak mau kehilangannya De Bruyne bakal absen lama Jadi pukulan berat untuk Main City Pep Guardola mengungkap Kevin De Bruyne bakal absen beberapa bulan akibat cedera Absennya De Bruyne jadi kehilangan besar untuk Main Cesar City De Bruyne mengalami cedera saat Main Cesar City menang 3-0 Atas burung lain di Turfmoor Pada laga pekan pembuka Liga Inggris Sabtu 12 Agustus 2023 Dini hari waktu Indonesia Barat Ia tak mampu melanjutkan laga Hingga harus digantikan oleh Matiokovakik Pada menit ke-23 Hasil pemeriksaan Mendiagnosis De Bruyne mengalami cedera hamstring Cedera serupa sebelumnya juga pernah Dialami geladang asal Belgia ini Saat final Liga Champions musim lalu Manager Main City Pep Guardola mengungkapkan Bahwa cedera De Bruyne terbilang serius Ia terancam naik ke meja operasi Yang membuatnya kemungkinan besar bakal absen Dalam beberapa bulan ke depan Guardola menegaskan bahwa absennya De Bruyne jelas Jadi kehilangan besar untuk The Citizens Pasalnya pemain 32 tahun ini punya peran penting Sebagai pengatur serangan Main City Meski demikian Guardola berusaha legawa Dengan situasi ini Ia berharap pemain lain bisa menggantikan peran De Bruyne dengan baik Ini cedera yang serius Kami masih harus memutuskan operasi atau tidak Tapi dia akan absen selama beberapa bulan Pertama-tama cedera Kevin merupakan pukulan dan kerugian besar bagi kami Kevin memiliki kualitas yang istimewa Anda bisa kehilangan untuk satu atau dua pertandingan Tetapi untuk waktu yang lama ini sulit bagi kami Tapi kami harus melihat ke depan Dan kami memiliki alternatif dengan opsi lain Ada peluang sekarang untuk yang lain Hidup memberi Anda itu dan saya cukup yakin mereka akan mengambilnya Rico Lewis taken kontrak baru Begini komentar Pep Guardola Manager Manchester City Pep Guardola mengomentari keputusan klub yang memberikan kontrak baru bagi back sayap muda Milik The Citizens Rico Lewis Rico Lewis merupakan pemain lulusan Akademi Sepak Bola Manchester City Yang berhasil mendapatkan kesempatan promosi ke tim utama pada musim lalu Di bawah arahan Pep Guardola Lewis menunjukkan penampilan yang mengesankan Hal itu membuat Lewis kerap mendapatkan kesempatan tampil pada paruh kedua musim lalu Berkat penampilan apiknya di atas lapangan Pada hari ini, Man City mengkonfirmasi telah memperpanjang masa bakti Lewis Hingga 5 tahun ke depan atau sampai akhir Juni 2028 mendatang Terkait kontrak baru yang didapatkan oleh Lewis Pep Guardola memberikan komentarnya Seorang pemain dari Akademi yang menandatangani kontrak selama 5 tahun Sebuah pencapaian yang luar biasa bagi Akademi Untuk pemandu bakat, semua manajer yang bekerja bersamanya dan mendidiknya Saya beruntung bisa mengenal orang tuanya Orang yang luar biasa Ini luar biasa bagi klub dari Akademi untuk waktu yang lama Bagi kami adalah hal yang luar biasa Liga Champions sudah Pep Guardola, Man City mau trofi apa lagi? Manajer Manchester City Pep Guardola menantang para pemainnya untuk mendapatkan motivasi lain Usai mereka memenangkan Liga Champions Sejak Pep Guardola bergabung dengan Manchester City pada tahun 2017 Mereka berhasil mendominasi sepak bola Inggris Dengan memenangkan 5 trofi Premier League dalam 6 tahun terakhir Bahkan pada musim lalu, pencapaian City semakin sempurna dengan memenangkan Liga Champions serta treble City dengan anggaran belanja yang luar biasa memang selalu mendapatkan tuntutan Untuk menjadi yang terbaik di sepak bola Eropa Kini, saat mereka telah memenangkan Liga Champions Guardola memberikan tantangan kepada timnya Untuk mencari motivasi lain Guna meraih kesuksesan lainnya pada musim ini Ketika kami datang 7 tahun lalu Orang-orang mengatakan bahwa kami harus memenangkan gelar di meja South City Mungkin karena masa lalu, kesuksesan saya di tim lain Tetapi saya tidak memiliki perasaan itu Setelah memenangkan 4 atau 5 Premier League Semua orang mulai mengatakan bahwa jika kami tidak memenangkan Liga Champions Itu tidak akan menjadi sebuah kesuksesan Kami bisa menerima kenyataan itu Tetapi itu karena 5 gelar Premier League yang telah kami menangkan Kami telah mencapai final Dimana kami tidak benar-benar tampil baik Kemudian mencapai beberapa semifinal Kami bisa merasakan bahwa kami sudah sangat dekat Namun kami selalu membicarakannya Ini bukan tentang mencapai final ini Dan kemudian tidak tampil dengan baik Yang paling penting adalah kami berada di sana Atau di sekitarnya untuk waktu yang lama Dan ketika Anda secara konsisten berada di sana Dalam waktu yang lama Anda akan memenangkannya pada akhirnya Ruben Dias mulai berlatih bersama squad Manchester City Ruben Dias sudah berlatih bersama Manchester City Menjelang pertandingan Piala Super menghadapi Sevilla Untuk meningkatkan peluangnya tampil saat City berhadapan dengan Newcastle The Blues menghadapi beberapa masalah menjelang laga pembuka Premier League Ketika Ruben Dias mengalami gegar otak ringan saat latihan Hal itu membuat sang back tengah harus absen selama 7 hari Untuk mendapatkan perawatan khusus Yang berarti ia absen dalam perjalanan ke Benley Dan tidak akan tampil menghadapi Sevilla pada tengah pekan ini Meskipun tidak dapat bermain Dias tetap ikut dalam perjalanan ke Atina bersama tim Dan berlatih bersama mereka pada hari Selasa Saat mereka melakukan persiapan terakhir Untuk menghadapi tim asal Spanyol tersebut Setelah menjalani sesi latihan tanpa cedera Pep Guardiola seharusnya dapat mengandalkan Sang pemain bertahan untuk pertandingan Premier League Menghadapi Newcastle pada akhir pekan mendatang Terima kasih telah menonton!